assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di rehan service kali ini saya kedatangan TV tabung merek Fujiwa dalam keadaan mati total ya tanpa ada indikasi kehidupan pada tipinya lanjut setelah saya buka saya temukan satu buah elko yang terlihat gembung dan yang satunya lagi terlihat agak miring untuk dua elko itu saya curigai memang betul rusak Hai dan untuk lebih lanjutnya kita lakukan pembongkaran dan pengecekan dan ternyata elko yang gembung menyet betul itu sudah tidak laku digunakan atau tidak bisa digunakan lalu untuk elko yang sebelahnya dan juga betul disitu rusak ternyata elko nya bocor setelah pergantian saya lakukan pengukuran tegangan yaitu B plus disini posisinya saya lupa menekan tombol power daripada televisi jadi tidak bisa diketahui lanjut kita ulang kembali untuk pengukuran B plus nya berada pada berada pada pin ini yaitu standby sekitar 60 volt lalu star menuju 100 volt lebih 102 itu lumayan lemah kalau untuk sebuah TV keluaran daripada merek Fujiwa ini seharusnya berada pada 115 ataupun 110 dan dirasa tegangan B plus sudah oke karena tadi elko yang kita ganti yang gembung itu adalah elko untuk B plus dan yang bocor adalah untuk elko pada tegangan video Oke langkah selanjutnya teman-teman saya lakukan pengecekan dan setelah dirasa tidak ada masalah saya coba memberikan arus listrik kita cek hasilnya bagaimana dan kita lihat hasil pada layar tulisan video berada kebawah dan gambar melebar kebawah tempatnya masih ada permasalahan lain dan juga kurang full bagian bawah lanjut kita lakukan pemeriksaan elko pump up yang setelah saya cabut saya coba mengukurnya apakah ada masih bagus atau masih layak dipergunakan saya tekan tombol start pada tester saya ini saya cek disitu masih 100 mikro dan ESR nya masih rendah berarti bagus dan setelah saya telusuri beberapa jam kemudian untuk itu video saya skip dan saya dapati beberapa buah elko di blok vertikal yang rusak kecil-kecil seperti ini dan elko tersebut berada di sekitar IC vertikal dan perlu teman-teman ketahui elko tersebut berada pada posisi persis dekat IC vertikalnya yaitu elko nya disini yang ini yang ini yang ini dan yang ini seluruh elko itu telah saya ganti baru dan hasilnya memuaskan langkah selanjutnya akhirnya saya coba untuk memberikan kepada input gambar dan suara dan dirasa itu telah bagus telah sempurna akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan subscribe yang mana subscribe teman-teman semuanya dapat membantu saya untuk channel ini sampai jumpa di video selanjutnya selamatai Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.